Assalamualaikum, Sampu Rasun Hari ini Mimi akan membuat es bongko Jangan lupa ditonton videonya hingga habis ya Agar video-video Mimi semakin berkembang Jangan lupa like, comment, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Terima kasih Kita haluskan daun suji Dan juga daun pandan Jangan lupa kita masukkan air putih Setelah itu kita haluskan hingga benar-benar halus ya teman-teman Ini Mimi menggunakan blender untuk bumbu Setelah itu kita saring seperti ini Agar nanti sisa daunnya kita bisa buang ya Dan yang dipakai ini adalah airnya Setelah itu kita masukkan tepung hun kue ke dalam pan Dan kita masukkan gula pasir Setelah itu kita masukkan air Setelah kita masukkan air Lalu kita masukkan daun suji dan pandan yang sudah kita blender tadi Dan kita masukkan santan Setelah itu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Lalu setelah itu nyalakan api kompornya ya Aduk hingga mengental Setelah mengental tunggu hingga mendidih Dan matikan api kompornya Setelah itu siap untuk kita cetak ya Kita masukkan ke dalam loyang Loyang loyangnya seperti ini Atau loyang apa pun juga boleh ya teman-teman Setelah itu kita ratakan seperti ini Setelah diratakan tunggu hingga dingin Setelah dingin kita masukkan ke dalam kulkas ya Biar benar-benar set Nah untuk sagu mutiaranya Kita rebus di air mendidih Lalu kita aduk-aduk sebentar Setelah itu kita tunggu Sampai mendidih selama 7 menit Setelah 7 menit Kita matikan api kompornya ya Dan tunggu selama kurang lebih 30 menit ya Nah ini sudah 30 menit Hasilnya sudah transparan ya Agak transparan Agak merekas seperti ini Lalu kita nyalakan lagi api kompornya Rebus selama kurang lebih 5 menit Nah setelah itu kita matikan api kompor Dan tunggu hingga benar-benar matang Ini sudah matang ya Seperti ini Sudah matang dia kelihatan putih-putih Lalu kita saring Menggunakan saringan Celupkan ke dalam air bersih ya Kita dicuci Setelah itu Kita masukkan ke dalam mangkuk yang bersih Nah ini siap untuk dipakai ya Nah untuk bubur ketan hitamnya Sekarang kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih Aduk sebentar Tunggu hingga mendidih selama kurang lebih 10 menit Setelah itu kita matikan api kompor Tunggu selama 1 jam Dan ini buburnya sudah pecah ya teman-teman Sudah pecah dan belum lembut sih Nah sekarang menyalakan api kompornya lagi Masukkan gula pasir Lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar matang Dan juga airnya menyusut ya Dan ini sudah matang teman-teman Bisa dipakai ya Nah teman-teman sekarang kita buat kuah santannya Yang pertama kita masukkan air Lalu kita masukkan santan instan Setelah itu kita aduk-aduk Hingga benar-benar tercampur rata Dan santannya agar tidak pecah Kita aduk terus ya Nah ini jika sudah mendidih Kita matikan api kompornya Kita sisihkan terlebih dahulu Nah sekarang kita siapkan pen lagi Kita buat kuah gulanya ya Tapi pakai pen yang bekas tadi itu ya Dan tambahkan gula pasir Setelah itu kita aduk sebentar Dan tunggu hingga mendidih seperti ini Matikan kompor Nah teman-teman ini baru dikeluarin dari kulkas ya Ini sudah set Kita sisir pinggirnya ya Setelah itu kita potong-potong Sesuai selera potongnya Kalau mimi akan bentuk kotak ya Hati-hati memotongnya ya Tapi ini hasilnya itu sangat bagus sekali ya Karena ini set sekali Kita potong-potong dulu Dibagi dua seperti ini Agar lebih mudah ya Lalu kita potong memanjang semuanya Sampai selesai Jika semuanya sudah dipotong memanjang Teman-teman Jangan lupa kita potong-potong dadu ya Jadi nanti kita bentuk Agak dadu sih Agak memanjang seperti ini ya Lakukan hingga selesai teman-teman Nah teman-teman Jika belum ditekan tombol subscribe-nya Di channel Mimili Tasari Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Dan yang sudah Terima kasih banyak ya Nah teman-teman Ini selesai kita potong-potong Sekarang kita siapkan di wajah saji Kita masukkan dulu es batunya Terlebih dahulu Sesuka hati Es batunya mau segimana juga boleh ya Lalu kita masukkan Kue-hun kue tadi ya Lalu setelah itu kita masukkan Bubur mutiaranya Sagu mutiara Setelah itu kita masukkan Bubur ketan hitam Dan setelah ini kita siram Dengan menggunakan santan Kuah santan ya Nah teman-teman Setelah itu kita siram Dengan menggunakan kuah gulanya Tadi gula merah Nah ini siap untuk kita konsumsi Dan ini tuh rasanya Segar sekali teman-teman Apalagi Kue-hun kuenya itu Itu sangat enak sekali Karena ada rasa pandan itu Pandan khas sekali ya Enak sekali Nah teman-teman Bisa mencoba resepnya di rumah Karena ini bahannya sangat murah sekali Nah untuk ide jualan Kita masukkan ke dalam cup Seperti ini Masukkan semua bahan-bahannya Setelah itu kita masukkan Sagu mutiara Dan jangan lupa Kita masukkan Bubur ketan hitam Setelah itu Kita masukkan Kuahnya ya Kuah santannya Jangan lupa kita masukkan Nah untuk Kuah gulanya Kita masukkan Ke dalam plastik kecil Di bungkus satu persatu ya teman-teman Kita tutup dulu Terlebih dahulu Seperti ini Dan ini dijual Dengan harga 5.000 rupiah Saja teman-teman Karena harga bahannya sangat ekonomis Dan murah sekali ya Nah teman-teman Jangan lupa di like Subscribe Dan komen di channel Memilih Tasari Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton